Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari kelompok 4 Kami disini akan membahas mengenai Keterampilan berbahasa Indonesia yang benar Yang terdiri dari menyimak, berbicara, menulis, dan membaca Kami disini terdiri dari 4 anggota kelompok Yang pertama ada Ati Adina Kholisoh Yang kedua Mega Elvi Yunia Sari Yang ketiga Nurir Bati Atul Umah Dan yang keempat Putri Nur Hidayah Langsung saja ke pembahasan materi yang pertama Sebelum masuk materi yang pertama Saya akan sedikit menyinggung tentang keterampilan berbahasa Keterampilan berbahasa adalah kemampuan dan kecekatan Menggunakan bahasa yang meliputi 4 aspek Yang pertama yaitu keterampilan menyimak atau mendengarkan Yang kedua keterampilan berbicara Yang ketiga keterampilan membaca Yang keempat keterampilan menulis Keterampilan berbahasa bermanfaat dalam melakukan interaksi komunikasi antar masyarakat Dalam kehidupan bermasyarakat selalu menggunakan keterampilan berbahasa untuk melakukan komunikasi dengan orang lain Sangat penting bagi kita sebagai penerus bangsa mengetahui aspek-aspek yang ada dalam keterampilan berbahasa Agar kita dapat menjadi warga negara yang baik dan sopan Dalam berbicara dan berpendapat Berikut ini adalah penjelasan lebih rinci tentang aspek-aspek keterampilan berbahasa tersebut Yang pertama mengenai keterampilan menyimak Menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lesan dengan penuh perhatian Pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi Menangkap isi atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan sang pembicara melalui ujaran atau bahasa lesan Keterampilan menyimak merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang penting dan telah diperoleh seorang anak Bahkan sejak ada dalam kandungan ibu Keterampilan menyimak ini mencakup mendengar dan mendengarkan Menyimak sendiri menurut Henry Guntur Tarigan adalah suatu proses yang mencakup kegiatan mendengarkan bunyi bahasa Mengidentifikasi, menginterprestasi, menilai, dan mereaksi atas makna yang terkandung di dalamnya Selanjutnya mengenai tujuan menyimak Tujuan utama menyimak adalah agar melatih siswa itu memahami bahasa lesan Oleh sebab itu, pemilihan bahan pembelajaran menyimak harus disesuaikan dengan karakteristik siswa sekolah dasar Pembelajaran menyimak cerita anak mempunyai tujuan supaya siswa itu belajar memperoleh pengetahuan, mengevaluasi agar dapat menilai, mengapresiasi materi, dan mendapatkan hiburan melalui cerita anak Dengan tujuan tersebut, siswa akan memahami unsur-unsur yang terkandung dalam cerita anak Selanjutnya tujuan menyimak menurut Lilian M. Lokan Yang pertama, untuk dapat memperoleh pengetahuan dari bahan ujaran, pembicaraan dengan perkataan lain menyimak untuk belajar Yang kedua, untuk dapat memecahkan masalah secara kreatif dan analis dengan masukan dari bahan simakan Yang ketiga, untuk mengomunikasikan gagasan-gagasan, ide-ide, perasaan kepada orang lain dengan lancar Yang keempat, untuk menikmati dan menghargai bahan simakan, yaitu menyimak cerita, puisi, musik, lagu, dialog, diskusi, dan lain-lain Dengan kata lain menyimak untuk mengevaluasi Tahapan-tahapan menyimak Dari pengamatan yang dilakukan terhadap kegiatan menyimak pada para siswa sekolah dasar Put G. S. Triklan menyimpulkan ada 9 tahapan menyimak sebagai berikut Yang pertama, ada menyimak berkala Yang terjadi pada saat sang anak merasakan keterlibatan langsung dalam pembicaraan mengenai dirinya Yang kedua, ada menyimak dengan perhatian dangkal Karena sering mendapat gangguan dengan adanya selingan itu Perhatian kepada hal-hal di luar pembicaraan Yang ketiga, ada setengah menyimak Karena terganggu oleh kegiatan menunggu kesempatan untuk mengekspresikan diisi hati Serta mengutarakan apa yang terpendam dalam hati sang anak Yang keempat, ada menyimak serapan Menyimak serapan itu karena sang anak keasikan menyerap atau mengabsorsi hal-hal yang kurang penting Hal ini merupakan penjaringan pasif yang sesungguhnya Yang kelima, ada menyimak sekali-kali Menyimak sekali-kali ini menyimpan sebentar apa yang disimak Perhatian secara seksama berganti dengan keasikan lain Hanya memperhatikan kata-kata yang disukainya Yang keenam, ada menyimak sosiatif Menyimak sosiatif hanya mengingat pengalaman-pengalaman pribadi secara konstan yang mengakibatkan sang penyimak Benar-benar tidak memberikan reaksi terhadap pesan yang disampaikan sang pembicara Yang ketujuh, ada menyimak dengan reaksi berkala terhadap pembicara dengan membuat komentar Ataupun mengajukan pertanyaan Yang kedelapan, ada menyimak secara seksama Dengan sungguh-sungguh mengikuti jalan pikiran sang pembicara Dan yang terakhir itu, ada menyimak secara aktif Menyimak secara aktif ini untuk mendapat serta menemukan pikiran, pendapat, dan gagasan sang pembicara Pada setiap tahap menyimak itu Diperlukan kemampuan tertentu agar proses menyimak berlangsung dengan baik Kemampuan tersebut adalah kemampuan memusatkan perhatian dan kemampuan mengingat Selanjutnya, mengenai faktor yang mempengaruhi menyimak Dalam menyimak, terdapat beberapa faktor yang akan berpengaruh dalam keterampilan menyimak Antara lain, yaitu yang pertama ada faktor psikologis Faktor ini kerap kali lebih sulit diatasi Yang melibatkan sikap-sikap dan sifat-sifat pribadi Yaitu faktor-faktor psikologis dalam menyimak Faktor-faktor ini antara lain mencakup masalah-masalah sebagai berikut Yang pertama, prasangka dan kurangnya simpati terhadap para pembicara dengan aneka sebab dan alasan Yang kedua itu ada kebijikan yang menyebabkan pandangan yang kurang luas Yang ketiga, kebosanan dan kejenuan yang menyebabkan tiadanya perhatian sama sekali pada pokok pembicaraan Yang keempat, ada sikap yang tidak layak terhadap sekolah, terhadap guru, terhadap pokok pembicaraan, atau terhadap pembicaraan Yang kedua itu ada faktor sikap Pada dasarnya itu manusia hidup mempunyai dua sikap Yaitu sikap menerima dan menolak Orang akan bersikap menerima pada hal-hal yang mereka sukai dan mereka mendapatkan keuntungan Tetapi mereka bersikap menolak pada hal-hal yang tidak menarik dan tidak menguntungkan baginya Kedua hal itu memberi dampak pada penyimak Masing-masing dampak positif dan dampak negatif Yang ketiga itu ada faktor motivasi Motivasi itu merupakan salah satu butir penentu keberhasilan seseorang Apabila seseorang itu memiliki motivasi yang kuat untuk mengerjakan sesuatu Orang itu diharapkan akan berhasil mencapai tujuan Begitu pula dalam menyimak Dalam menerangkan pembelajaran dengan baik dan jelas Mengutarakan maksud dan tujuan yang hendak dicapai Dan bagaimana cara menyampai tujuan itu jelas Merupakan suatu bimbingan kepada para siswa Untuk menenamkan serta membesar Memberikan motivasi mereka untuk menyimak dengan tekun Yang terakhir ada faktor lingkungan sosial Faktor lingkungan sosial ini Anak-anak cepat sekali merasakan suatu suasana Mereka didorong untuk mengekpresikan ide-ide mereka Mereka juga mengetahui dengan cepat bahwa sumbangan-sumbangan mereka itu dihargai Baik dengan siswa dengan siswa maupun siswa dengan guru Selanjutnya Di sini saya akan menjelaskan tentang Keterampilan berbicara Keterampilan berbicara Menurut Darigan Berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi Artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan Menyatakan serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan Tujuan berbicara adalah Dapat berkomunikasi baik dengan orang lain Menurut Hermawan Tujuan berbicara Untuk peserta didik ada lima Di antaranya yaitu Yang pertama yaitu kemudahan berbicara Peserta didik harus dilatih untuk mengembangkan keterampilan berbicara Agar percaya diri dalam mengucapkannya Yang kedua yaitu kejelasan Untuk melatih peserta didik Agar bisa berbicara dengan artikulasi yang jelas dan baik Yang ketiga yaitu bertanggung jawab Latihan untuk peserta didik agar dapat berbicara dengan baik Yang keempat yaitu membentuk pendengar yang kritis Dan yang kelima yaitu membentuk kebiasaan Selanjutnya yaitu jenis-jenis keterampilan berbicara Jenis-jenis keterampilan berbicara ada enam Di antaranya yaitu yang pertama Yang pertama yaitu berbicara Yang kedua debat Dan yang ketiga diskusi Yang keempat wawancara Yang kelima yaitu pidato dan ceramah Yang keenam yaitu percakapan Yang pertama yaitu berbicara Merupakan menuturkan suatu cerita secara lisan Walaupun bahan ceritanya bisa berwujud karangan tertulis Yang kedua yaitu debat Berarti bertukar pikiran secara terbuka Untuk membahas masalah yang masih merupakan pro dan kontra Dengan memperhatikan alasan dan tata-tata tip tersebut Selanjutnya yang ketiga yaitu diskusi Sebagai pertemuan ilmiah Untuk bertukar pikiran mengenai suatu masalah Yang selanjutnya yaitu wawancara Wawancara adalah kegiatan tanya jawab Dengan seseorang yang diperlukan untuk dimintai keterangan Mengenai suatu hal untuk dimuat dalam surat kabar Disiarkan melalui radio atau ditayangkan di televisi Yang selanjutnya yaitu pidato dan ceramah Yaitu sebuah kegiatan berbicara di depan umum Atau berorasi untuk menyampaikan pendapat Atau memberikan gambaran tentang suatu hal Dan yang terakhir yaitu percakapan Yaitu dialog antara dua orang atau lebih Selanjutnya yaitu teknik keterampilan berbicara Menurut Otomo ada empat-empat teknik berbicara Yang harus kita lakukan Di antaranya yaitu Yang pertama yaitu berbicara dengan jelas Bicaralah ramah pada setiap orang Maksudnya perkataan atau artikulasi pun harus jelas Agar tidak terjadi need communication Yang kedua yaitu berbicara di depan umum Berbicara di depan umum bukanlah soal bakat Kemampuan tersebut bisa dilatih dengan kepercayaan diri Dan dikuasai bahan pembicaraan Selanjutnya yang ketiga yaitu bicara profesional Terdapat tiga faktor penting yang perlu diperhatikan Yaitu yang pertama verbal Yaitu menyangkut pesan yang kita sampaikan Yang kedua vokal Seperti intonasi, penekanan, resonansi suara Dan yang terakhir yaitu visual atau penampilan kata Yang terakhir yaitu teknik membuka dan mentutup pembicaraan Untuk mengawali pembicaraan Kita adakan small talk Setelah itu baru ke topik Dan kita akhiri pembicaraan dengan ilustrasi Dan summary hasil pembicaraan di dalamnya Yang selanjutnya yaitu keterampilan membaca Pengertian membaca menurut Henry Guntur Tarigan Yaitu menyatakan bahwa membaca adalah sesuatu proses yang dilakukan Serta yang dipergunakan oleh pembaca Untuk memperoleh pesan Yang hendak disampaikan oleh penulis Melalui media kata-kata atau bahasa tulis Pengertian membaca juga dapat diartikan sebagai pengetahuan Tentang perkembangan insani Yang sangat diperlukan dalam pendidikan Khususnya untuk pengajaran membaca Karena pendidikan akan dapat efektif dan efisien Bila faktor-faktor pada individu diperhatikan Yang selanjutnya yaitu tujuan membaca Tujuan membaca yaitu Untuk mencari dan menemukan informasi baru Menambah pengetahuan baru Untuk menemukan hal-hal baru dalam suatu penemuan Juga untuk menikmati keindahan yang terkandung dalam membacaan Dan masih banyak lagi yang lainnya Materi selanjutnya yaitu teknik dan strategi pembelajaran membaca Yang pertama ada kegiatan prabaca Kegiatan inti membaca dan kegiatan pasca-baca Kegiatan prabaca yaitu adalah Kegiatan yang dimaksudkan untuk menggugah perilaku siswa Dalam menyelesaikan masalah dan memotivasi pelahan materi bacaan Dengan cara gambaran awal yang berisi informasi Petunjuk untuk melakukan antisipasi Pemintaan semantik menulis sebelum membaca Dan drama atau simulasi Yang kedua yaitu kegiatan inti membaca Yaitu beberapa strategi dan kegiatan dalam membaca Dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman siswa Strategi-strategi yang dimaksud yaitu Ada strategi metakognitif Close procedure dan pernyataan pemandu Yang pertama metakognitif Yaitu kemampuan individu dalam mengelola proses kognitifnya Secara mandiri Yang kedua close procedure yaitu siswa yang dituntut jeli Dalam memilih bentuk dan jenis kata yang sesuai Untuk mengisi teks rumpang Yang ketiga yaitu ada kegiatan pasca baca Yaitu kegiatan dan strategi setelah membaca Yang dapat membantu siswa mengintregasikan informasi baru Kedalam sistem mata yang sudah ada Dengan cara memperluas kesempatan belajar Mengajukan pertanyaan Mengadakan pameran visual Pementasan teater aktual Menceritakan kembali Dan penerapan hasil membaca Selanjutnya materi yang terakhir yaitu Keterampilan menulis Menurut Tarigan Menulis berarti salah satu keterampilan berbahasa yang produktif Dan ekspresif yang dipergunakan untuk komunikasi secara tidak langsung Dan tidak secara tatap muka dengan pihak lain Dapat dikemukakan juga bahwa keterampilan menulis adalah Keterampilan menuangkan ide, gagasan, perasaan Dalam bentuk bahasa tulisan Sehingga orang lain yang membaca dapat memahami isi tulisan tersebut dengan baik Yang selanjutnya yaitu tujuan menulis Menurut Suparno dan Muhammad Yunus Yang pertama yaitu Menjadikan pembaca ikut berpikir dan bernalar Contohnya Dalam suatu karya tulis ilmiah Pembaca pasti akan ikut berpikir tentang argumen-argumen dari para ahli Yang kedua Membuat pembaca tahu tentang hal yang diberikan Pembaca mendapatkan informasi dari tulisan yang penulis tersebut tulis Yang ketiga Menjadikan pembaca beropini Dengan membaca tulisan dari koran, majalah, atau media tulis yang lain Pembaca pasti dapat menyimpulkan opini-opini mereka Yang keempat Menjadikan pembaca mengerti Ketika menulis sebuah tulisan Pasti tujuan penulis untuk membuat pembaca mengerti apa yang mereka tulis Yang kelima Membuat pembaca terpersuasi oleh isi karangan Maksudnya terpersuasi disini adalah Penulis ingin mengajak para pembaca untuk membaca karyanya Agar para pembaca tertarik dengan apa yang penulis tulis Dari yang selanjutnya Yaitu tentang pembelajaran keterampilan menulis di sekolah dasar Tentu saja sebelum kita masuk ke sekolah dasar Kita pasti sudah dibekali oleh orang tua kita untuk menulis Biasanya diajari untuk mencore-core Belajar menulis huruf, angka, dan lain-lain Jadi ketika sudah SD Kita siswa pasti sedikit demi sedikit sudah mengetahui tentang menulis Dalam pembelajaran keterampilan menulis Peran guru harus menciptakan kondisi pembelajaran yang kondusif Di samping itu Guru harus melakukan penilaian proses yang bertujuan Untuk mengetahui perkembangan potensi siswa Kesulitan Dan pola strategi belajar yang tepat Sehingga anak akan mudah menerima Pembelajaran tentang keterampilan menulis Sekian pemaparan materi dari kelompok 4 Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam memaparkan materi Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh